Assalamualaikum, salam sehat bro. Kalian lihat voltmeter yang saya ubah menjadi ampermeter dengan menggunakan LM358. Ini LM358. Rangkaiannya seperti ini. Dan saya akan menggunakan, jadi keperluannya macam-macam, saya akan menggunakan untuk mengukur arus modul step down ini 20 ampere. Karena 20 ampere, jadi saya buat sendiri, karena bila beli, hanya maksimum meter yang murah 10 ampere, dan lebih dari 10 ampere, cukup mahal harganya. Jadi saya buat seperti ini saja, dengan menggunakan voltmeter 100 ampere. Oke, bagaimana urutannya bagi para pemula? Oke bro, ini yang saya lakukan pada meter 100 volt. Resistor 100 ohm ya saya lepas, 100 ohm dari ground ke V-innya, kabel putih ini. Kemudian ini regulator 3,3 voltnya, ini menggunakan IC6203. Karena untuk 1LM358-nya, saya akan menggunakan regulator ini saja. Ini yang saya lakukan dalam percobaan. Saya menggunakan breadboard saja dahulu. Oke, ini 358. Oke, saya coba dahulu apakah ini benar, karena saya juga baru mencoba, saya ukur tegangannya. Kalian lihat, benar, 3,3 dan ini, ini bila dipegang harusnya 0. Ini saya lepas resistor untuk ke groundnya, jadi tegangan yang ngaco, tergantung ini inputnya, kalian perhatikan. Bila kita ke ground, pasti 0. Kita coba saja, kalian lihat. Ya, benar, 0. Paham ya, bro? Oke, kemudian saya ke percobaan saja lagi. Jadi, akan saya usahakan bisa mengukur arus modul-modul seperti ini, ini 30 ampere. Atau bisa juga menggunakan ACS seperti ini. Oke, kalian perhatikan yang saya lakukan. Agar kalian bisa mencoba di rumah. Jadi, ini input, berapa saja, maksimum 30 volt. Ini ground. Kemudian, regulator output dari meter. Ini meter 100 volt. Ke pin 8, kalian perhatikan, pin 8 LM358, terlihat. Kemudian, ini ground, pin 4. Oke, kita coba saja. Harusnya menyala, saya belum tahu, ini 0 atau tinggi. Nanti kita lihat saja. Ini enaknya, bila menggunakan regulator meter ini, bila terbalik, tidak masalah, tidak akan rusak. Tapi, jangan terbalik. Oke, saya menggunakan 6 volt saja. Rupanya pagi yang cerah, suara burung terdengar bersahutan. Oke. Mantap ini, bro. Ini 0. Jadi, inputnya, saya pasang di pin 7, pin 4. Oke, baru saya coba masukkan resistor satu per satu. Saya akan menggunakan potensiometer 100 kg saja, agar lebih fleksibel. Oke, pertama akan saya cek kepekaan dari meter ini, atau tegangan minimum, tegangan input minimumnya. Kalian lihat, 10 milivolt. Rangkaiannya seperti ini, bisa kalian lihat. Saya coba naikkan, jadi tegangan 10 milivolt. Belum bisa terdisplay, masih 0. Saya coba naikkan perlahan. Kalian lihat toleransinya, bila pengukuran 100 volt, pada tegangan 13,2 milivolt. Langsung terbaca 5,2. Saya kecilkan dahulu. 13 milivolt, masih 0. 13,1, terbaca 0,52. Kemudian, ini saya catat dahulu, agar saya juga tidak lupa. Kemudian, akan saya coba sampai 1 ampere. Ceritanya, karena kita ingin merubah menjadi meter ampere. Kita lihat, perhatikan ininya saja, saya naikkan. Kalian perhatikan, toleransinya sulit sekali untuk mengatur sampai 1, tapi kira-kira ini 1, dengan input 22,9 milivolt. Saya catat dahulu. Oke, dengan hasil seperti ini, kita coba saja, bilas. Kemudian, kita balik, kita berpatokan ini, kira-kira akan saya set 44, 45. Ini terbaca harusnya 2. Saya naikkan. Sampai 44 atau 45. Sudah 44, jadi meter ini artinya, keputaannya 22 milivolt per 1 ampere. Paham ya, bro? Jadi, kita buat input dengan LM358. Pada saat tegangan input 22 milivolt, maka display akan menunjukkan angka 1, menunjukkan 1 ampere. Kemudian, saya akan membuat pengukur arus modul ini, 20 ampere. Kemudian, di sini, R-sunnya 0,04. Terbaca, bro. Ini 0,04. Terlihat, nanti akan saya suntik di sini saja, mengukur arusnya. Jadi, perhitungannya, ini kira-kira saja, bro. Dari hasil percobaan tadi, ini boleh dibilang, 22 milivolt menunjukkan. Oke, dari hasil percobaan ini, kira-kira 22 milivolt inputnya menunjukkan angka 1 ampere. Sedangkan, ini 0,04 resistansinya. Kita hitung dahulu. 0,004. Artinya, bila mengalir arus 1 ampere pada R ini, maka tegangannya sebesar 4 milivolt. Sangat kecil sekali, makanya dibutuhkan penguat. Nanti akan saya buat dahulu penguatnya. Kira-kira 5 kalinya, penguatnya. Penguat 5 kali. Tentunya dengan settingannya. Oke, saya desain dahulu. Oke, kita praktek dahulu. Jadi, bila saya menggunakan modul ini, yang mempunyai R-sunnya 0,004 ohm. Jadi, pada saat 4 milivolt, saya set di 4 milivolt. Ini tegangan milivolt, jadi terlalu sensitif kemungkinan. Oke, terlihat, bro. Akan saya set di 4 milivolt. Sudah langsung berubah. Oke, 4 milivolt. Kemudian, harusnya terbaca 1 ampere. Ini masih lebih. Saya coba dahulu settingannya. Apakah berjalan? Oke, saya coba. Apakah bisa diatur? Bisa, bro. Mantap. Oke, lihat 1 ampere dengan input 4 milivolt. Ini sudah langsung berubah. Karena memang terlalu sensitif. Tapi tidak masalah. Ini karena masih di board. Saya rubah dahulu ke 8 milivolt. Harusnya display menunjukkan 2 ampere, 8 milivolt. Kalian lihat? Kira-kira saja tepat 8 milivolt dan 2 ampere. Mantap, bro. Nanti akan saya rapikan di video berikutnya saja. Oke, ini akan saya gambar. Jadi, video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mencoba sesuatu. Oke, saya gambar dahulu skematiknya. Oke, saya gambar saja. Sederhana saja. Ini 358. Kemudian, ini negatifnya. saya menggunakan di sini 10 kilo resistornya. Ke ground. Kemudian, sebagai pengungat 10 kilo. Dan potensiometernya saya menggunakan agar fleksibel saya buat 100 kilo. Oke, seperti ini ini rangkaiannya positifnya. Saya beri resistor 330 ohm. Kemudian, ini ke meter. Terlihat, bro. Ini ke meter. Sederhana, bukan? ini negatifnya saya menggunakan ini pin 5, pin 6, pin 7, 8 VCC, 3,3 V, kemudian 4 ground. Oke, yang saya coba ini untuk penerapannya di video berikutnya saja. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!